jadi gue pengen jelasin cara rasa sakit itu bisa diantarkan ke otak sama originnya rasa sakit gitu kenapa kita bisa merasakan rasa sakit gitu nah jadikan kayak emm sama tuh ini, gue pengen kasih tau terlalu ada warna ini yang cocok jadi tuh semua ini tuh kayak terjadi sangat cepat gitu kayak terlalu cepat kayak misalnya kayak lu ke gores paper cut pernah gak ke gores paper cut kayak langsung berdarah gitu nah itu kan kayak cepet banget kan dia gak ada delay sama sekali terus gue pengen jelasin juga ntar di akhirnya di video ini kayak gimana cara orang dokter-dokter itu kayak ngeblok pain reseptornya gitu ngeblok rasa sakitnya gitu pernah gak di operasi gitu terus dibius terus bener-bener kaget rasa sama sekali kalau kan yang ibunya operasi cesar gitu kan di bios nah bukannya setelah ntar caranya sains di belakang bios itu misalnya percaya kita ngomongin sains di belakang rasa sakit dulu jadi ini kan ada noxious stimulus ya maksudnya itu adalah stimulus rasa sakit jadi misalnya ada rasa sakit nih misalnya kayak lu lagi ngejepret kertas tau gak cekrekan itu nah tau-tau kena jari lu netah gitu terus kan berdarah gitu nah ini stimulusnya itu bakal kayak gini nih hantar kesini terus ada namanya substance P terus substance P nya itu ini nih di spinal cord spinal cord itu tulang punggung ada namanya dorsal horn exesitory interneuron interneuron itu kan kayak penghantar antara neurons gitu ini kan neuron yang ini neuron neuron apa ya neuron penkrimasa sakit ntar ada neuron-neuron yang lain itu dihubungin sama ini namanya interneurons nah terus ter pertama ada di brainstem di dekat leher-lehernya gitu nah air brain itu ya yang lebih tinggi gitu nah pertama itu pertama di desain sama ini ini gue tau jelasin talamus dulu talamusnya bakal kayak gila ada rasa sakit gitu waduh 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 ntar ntar ini kecepatan gak sih atau gue harus perlambet nah oke gue perlambet gue nih udah jadi talamus nge-sense rasa sakit gitu kayak waduh ada rasa sakit nih waduh waduh terus bedanya sama somatosensoris vortex itu dia langsung nge-lokalisasi gitu kayak waduh sakitnya itu di jari di jari kiri jari kiri kejepret gitu nah terus si talamus juga nge-giniin hipotalamus gitu gue tau lah sebab kalo kayak emotional response to pain unbehavioral sama misalnya kayak lu kayak kayak ke keceplosan gitu kayak anjrit gitu kalo gak lu langsung nangis gitu abis rasa sakit gitu kayak aduh sakit banget nih terus lu nangis gitu sama nih gue belum jelasin reticular formation itu kayak alertness gitu kayak lu sadar kalo lu sakit gitu sama yang bagus itu dari ini nah itu sebenernya kayak ini tuh secara evolutionary bagus itu beneficial bagi kita bayangin nih kalo kita gak punya sakit gitu misalnya lu lagi campfire lagi lagi masak masak indomie gitu nah terus tau tau pas lu tuangin airnya itu entah apa lu kena kena kompornya yang lagi kebakar tapi lu tangan lu bakal kebakar-kebakar aja tapi lu gak bakal ada reflect buat narik tangan lu jadi tangan lu kebakar terus itu kan kayak do no good gitu kan jadi bagus kalo reflect itu kayak lu bisa narik tangan lu gitu nah itu gunanya rasa sakit gitu nah terus yang bikin bedain itu gimana rasanya gak punya rasa sakit gitu nah jadi ini namanya ini nih gue jelasin dari gini jadi ini halaman dari buku human physiology sherwood covernya terlalu jauh jadi gitu gue gak setauin bukunya kalo kalian mau baca nah jadi itu ada namanya opiat atau opiat gak yang biasanya dibilang narkoba gitu jadi itu sebenernya opium ya opiatnya itu opium ya dari tuh chemical dari bunga kayak Tuhan ngebikin itu kayak dari bunga terus tau tau itu bisa efek ke tubuh manusia emang itu kebetulan udah kan maksudnya kayak gitu deh terus terus ada juga kayak nih indigenous opiates itu kayak substance yang kayak opiate kayak morphine, endomorphine, and cavalline nah jadi itu cara kerjanya itu ini nah kalo kalian gak ngerti maksudnya udah ke depan tadi gue jelasin uh lu wih ada menit gue udah aduh oh teretak. kayaknya mas ada deh bukan oh my god ah ini penting buat sebut tadi gue bisa research tapi tapi tadi sempet ngecrasht itu yang ngeselin luat mana sih ah ngeselin luat diimpulan gue senjari lagi misalnya gue ulang live dia mager banget Masih lagu kedua Oh my god Jadi singkat cerita Gambarnya hilang Terus pokoknya opium itu bisa Di dalam pil Terus dia langsung ngefek ke otak Sama ke tulang belakang juga Jadi dia itu bakal ada Misalnya ini opiate Dia itu bakal ngefek ini Regular grammeter, medula, sama reticle formation Dia itu bakal Ngestimulus Sel ini namanya Cell inhibitory interneuron indorsal horn Ini sebenernya namanya itu judul dari Ngasetau kalau nginhibitor ini Jadi kan kalau kita ulangkan Substant T ini kan rasa asal sakit itu Dengan ngasetau dia Terus dia kayak do all the jobs Dia ngasetau kesini Tapi kalau ininya itu kagak bekerja Nah itu kan terjadi Dengan opiate Nah opiate resepturnya itu dia ngerima Dia ngenalin opiate Terus dia bakal ngestop substance T gitu Ini bakal diinhibit Jadi substance T gak bakal pernah keluar Tuh Transient pain imposes To brain block Jadi kalau Jadi pas kayak gue operasi gitu Pas jari gue misalnya kepotong gitu Terus mau di taro prostetis Prostetik gitu Robot jari gitu Jari robot Nah itu misalnya kayak ada di gunting-guntingnya Beda-bedanya Itu gue misalnya rasa sakit Karena reseptrosa sakit di sekitar jari itu udah Diblok sama ini Sama opiate Tapi kan juga opiate itu kan Ada yang mirip-mirip gitu Chemical Formula nya Sama kayak Morphine gitu Jadi kayak Bisa bekerja Coba gue cari ya Opiate Chemical Nah gitu Nah liat deh Itu Beberapa Ini opiates Kan mirip-mirip bentuknya Kayak mirip-mirip gitu lah gitu Ini ringnya kayak gini Ringnya kayak gini Jadi mereka tuh bisa berperang Kayak sebagai analgesic Jadi ini cuma opiate doang Jadi bisa dibikin juga Pokoknya bentuknya mirip gitu Soalnya yang penting itu dikenalin Sama ini dorsal horn Axis atau ring interneuronnya Udah gitu doang Suara gue kecil banget gak sih? Gak kan?